Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Pukul Atomodit Gaskadur Di video ini saya akan memodifikasi Mika lampu dari mobil Avanza Dengan menggunakan stiker hybrid yang berwarna hitam dop Sebelumnya fungsi dari stiker hybrid ini Selain bisa melindungi kaca dari sinar matahari dan juga baret Seperti anti gores Stiker hybrid juga memberikan efek gelap Seperti warna smoke, lampu smoke Seperti ini Tentunya dengan harga yang cukup ekonomis Dapat membuat tampilan kendaraan kita menjadi berbeda Dan stiker ini juga dapat diaplikasikan di Mika lampu sepeda motor Untuk lebih jelasnya berikut adalah cara dan proses pemasangan stiker hybrid ini Selamat menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Menggunakan korek api atau korek gas Supaya stiker bisa menempel di lekukan Mika lampu Usahakan juga ketika penempelan stiker ini Tidak terdapat gelembung udara yang tersisa di dalamnya Jika masih terdapat teman-teman bisa merevisinya kembali dengan cara seperti ini Dicabut dan ditekan lagi Supaya tidak tersisa sedikitpun gelembung udara di dalam stiker ini Terima kasih telah menonton Oke sekarang sudah hampir selesai Untuk pemasangan satu Mika lampu yang sebelah kanan Untuk saran dalam pemasangan ini Diusahakan tidak terburu-buru Agar hasilnya lebih maksimal Dan ketika pemotongan Usahakan jangan sampai menggores Mika lampu Karena itu akan membekas ya Jadi Tentunya dalam proses ini Kita butuh ketenangan dan kesabaran Jangan tergesa-gesa Supaya hasil yang diperoleh bisa sesuai harapan Selain pemasangan Mika lampu juga Saya akan menutup Garnis yang ada di bagian belakang mobil Dengan menggunakan stiker hybrid ini Pokoknya terus saksikan prosesnya Supaya teman-teman bisa tahu lebih jelas Tahapan-tahapan dalam pemasangan stiker hybrid ini Oke dilanjut Terima kasih telah menonton! 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 Hai dan Alhamdulillah hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan rapi tidak ada gelembung udara di dalamnya dan membuat tampilan mobil ini menjadi lebih kalem ya tidak banyak warna jadi terlihat lebih simpel dan ketika nanti lampu dinyalakan itu tetap terang karena untuk stiker hybrid ini sifatnya transparan ya Oke teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh